Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dunia perfilman Indonesia berkembang pesat hingga mencapai kejayaan di tahun 80-an Saat itu sederhana taktur tanah air berbakat lahir dan berperan hingga berbagai genre film Kualitas aktif mereka mempuni terbukti membuat nama mereka awet dan terus diperhitungkan hingga saat ini Nah, mau tau siapa saja aktor yang memulai kipra dan suksesnya sejak 4 dekade lalu? Yaudah kamu cek saja ya sajian hari ini 7 portret aktor 80-an yang masih eksis hingga hari ini Namun sebelum terus menonton, yaudah arahkan dulu ya jemput manismu itu untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan notifikasi dari channel hiburan populer Rano Karno Rano Karno merupakan salah satu aktor lawas yang masih eksis hingga saat ini Rano sudah terjun ke dunia akting sejak usia 9 tahun berkat koneksi ayahnya Sokarno M. Nur yang merupakan seorang aktor pula Rano Karno memulai debut film lewat tengah malam di tahun 1971 namun karirnya melejut ketika dirinya berada aktin dengan Benyamin S. pada film Sidul Anak Betawi di tahun 1973 dituliskan oleh Brilio.net tidak hanya jago akting Rano juga menunjukkan kebolehannya sebagai sutradara dan juga penulis dirinya berhasil membuktikan lewat sinetron Sidul Anak Sekolahan serta sinetron lawas ini masih digemari hingga saat ini bahkan terbaru dirinya kembali menggarap Sidul The Movie hingga 3 seri Troy Martin ayah dari Gading Martin ini adalah salah satu aktor legendaris yang mendapat julukan The Big Five yakni sebutan untuk 5 artis di masanya dengan bayaran termahal dilansir oleh Wikipedia film pertama suami dari model Anna Maria ini adalah Bobby di tahun 1974 hingga filmnya yang ke 100 adalah toko barang mantan di tahun 2020 tahun 1977 adalah masa kemasannya dengan membintangi 12 film 3 diantaranya yang paling hits yakni akibat Pergaulan Bebas Guna-guna Istri Muda dan Badai Pasti Berlalu ketika perfilman Indonesia Mati Suri di tahun 1990-an dirinya laris manis membintangi sejumlah sinetron dan saat perfilman mulai bangkit lagi eksistensinya makin terlihat nah di usianya yang jelang 70 tahun jejak karisma dan ketampanannya masih terlihat jelas kan ya gengs Jajah Miharja Jajah Miharja masuk dalam deretan aktor lawas yang cukup terkenal serta dirinya juga terkenal dengan jargon khasnya apaan tuh? nah sebagai seorang aktor Jajah Miharja telah mencicipi puluhan film mulai dari horror, komedi bersama wargop DKI, drama dan juga genre lainnya menurut situs blue.net tidak hanya sukses di dunia acting Jajah Miharja juga memiliki suara yang merdu dan salah satu lagu yang dibawakannya adalah Cinta Sabun Mandi serta Jajah Miharja juga memintangi sejumlah sinetron lawas diantaranya Satu Atap Seribu Wajah Sidul Anak Sekolahan Melodi Cinta Playboy Chuck Jempol Samson Betawi Kampung Dandu dan Upi Kapu dan Laura Fendi Pradana Para pecinta film awal 90-an pasti tahu dong ya dengan film laris sahur sepuh dengan karakter utama Prabu Brahma Kumbara Yap, toko itu diperangkan oleh sosok Fendi Pradana dan dirinya debut lewat film tersebut dan juga terus dipercaya melakoninya hingga seri kelima Dikembangkan dari situs Wikipedia dirinya kemudian memainkan karakter sembara di dalam film Misteri Gunung Merapi yang juga melambungkan namanya dan dibuat hingga 3 seri Dia pun terus seksis berperan hingga saat ini terutama di layar kaca Ketika sahur sepuh diangkat jadi serial TV dirinya kembali berpartisipasi sebagai ayah dari Prabu Dharma Kumbara serta belakangan dirinya juga memintangi sinetron remaca yakni cinta karena cinta dan juga dari jendela SMP Barry Prima Pecinta film lawas era 80-an hingga 90-an sudah tidak kasing lagi dengan wajah Barry Prima Aktor laga satu ini memiliki karisma yang luar biasa dan dirinya bahkan didolakan banyak kaum hawa kala itu Disebutkan oleh laman Brilia.net Deretan judul film seperti Jaka Sembung Sang Penakluk Mandala Dari Sungai Ular Jampang hingga Kasino 8 Kasino Kings menjadi bukti kemampuan beladiri dari aktifnya Aktor bendara Belanda itu masih sangat aktif di dunia hiburan tanah air hingga kini Selain film, Barry juga sering muncul dalam sinetron-sinetron tanah air seperti Kiamat Hari Jumat dan Fatih di Kampung Jawara George Rudy Wajah George Rudy rutin menghiasi film laga di tahun 80-an hingga 90-an Ria Molafini memulai debut bermain peran dalam film Pembalasan Naga Sakti pada tahun 1976 dan selama 4 dekade berkarir di dunia hiburan pemilik nama Jawa Juan Hen ini sudah membintangi puluhan film Indonesia diantaranya film yang pernah dirinya pegang sebagai pembaraan utama ialah Balada Jaguan Pukulan Bangau Putih Cewek-cewek dan Sederat Film Lainnya Indro Warkop Penggemar komedi pasti tidak asing dengan sosok Indro Jojo Kusomonegoro atau yang lebih dikenal sebagai Indro Warkop satu-satunya personal grup komedi legendaris Warkop DKI yang masih hidup hingga kini dituliskan oleh Walker Reign berkat Warkop DKI Indro pun terjun ke dunia acting bersama Dono dan Kasino ada 34 judul film layar lebar komedi yang dimintangi bersama Warkop DKI dan beberapa diantaranya adalah Masuk Kena Keluar Kena Saya Suka Kamu Punya Sudah Pasti Tahan dan Salah Masuk Meski karimnya sebagai komedian Warkop DKI harus berakhir menyusul kepergian duarkannya Indro masih eksis hingga kini dengan memintangi sekurangnya 17 film sejak dirinya kembali ke layar lebar pada tahun 2011 yang lalu Nah, pecinta film era 80-an yang kini mungkin adalah ayah atau kakek kalian pastinya bakal merasa terhibur menyaksikan ketujuh aktor ini masih terus eksis berekting sampai kini By the way ada gak nih generasi milenial dan generasi Seth yang suka dengan film-film Indonesia 80-an? dan termasuk mengidolakan aktor lawas tadi? Oke deh, terima kasih ya sudah menonton hingga tuntas Kini saatnya kalian klik like, share dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar bawah sana Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan bye! Bye! Sub indo by broth3rmax